Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam matematika dan salam sehat untuk kita semua Adik-adik kembali berjumpa dengan saya Sarmaka dalam channel youtube kita Membahas tentang video-video pembelajaran matematika Kali ini saya akan menjelaskan Dan menunjukkan bagaimana cara menemukan Dan bagaimana cara menggunakannya Rumus sudut jumlah dari sin Dan rumus sudut selisih dari sin Atau saya sebutkan sin alpha tambah beta Dan sin alpha dikurang beta Bagaimana cara menemukannya Adik-adik silahkan disimak video ini Diperhatikan baik-baik Setelah itu jangan lupa ya Setelah di nonton nanti video ini di share kepada teman-teman yang lain Jangan lupa juga di subscribe Supaya video ini lebih banyak manfaatnya Jika sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan Silahkan tuliskan di kolom komen Saya pasti menanggapinya atau memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan itu Oke silahkan disimak ya Adik-adik saya akan menjelaskan Bagaimana cara menemukan rumus sin alpha tambah beta Dan rumus sin alpha kurang beta Baik adik-adik semuanya Saya jelaskan Bagaimana caranya menemukan rumus sin alpha ditambah beta Seperti ini ya hasilnya Sin alpha kali cos beta Ditambah cos alpha kali sin beta Kemudian bentuk yang kedua yang akan kita nanti temukan Bentuk selisih ya Sin alpha dikurang beta Nah sama dengan sin alpha kali cos beta dikurang cos alpha kali sin beta Adik-adik Nah ini pelajaran kita sekarang ini Dalam video pembelajaran ini Bagaimana caranya menemukan ini ya Untuk bisa menjawab ini Adik-adik untuk bisa menemukan rumusnya Maka yang menjadi pengetahuan dasar kita Saya tuliskan sebagai pengantarnya ya Apa itu yang harus kita ketahui Untuk bisa menemukan rumus itu Adik-adik yang pertama Adalah trigonometri dasar kita Masih ingat ya Trigonometri dasar Nah yang mana itu Baik saya gambarkan ya Yang saya maksudkan sebagai trigonometri dasar Adik-adik yang ini Misalnya disini adalah Sudut Alpa Misalnya Disini sisi A Disini sisi B Dan disini sisi C Trigonometri dasar itu Yang ini Satu Sin alpa itu sama dengan B per C Yang kedua Cos alpa sama dengan A per C Nah cukup dua ini saja Adik-adik ya Nanti karena hanya ini saja yang kita Gunakan Dua ini Kemudian Yang kedua D-adik ya Apa yang kita butuhkan adalah Pengetahuan tentang Luas segitiga saja ya Misalnya ada Segitiga Seperti ini ya D-adik ini segitiga A B C Ya Misalnya Ini adalah sudut A Disini Disini sudut B Disini adalah sudut C Nah kalau kita mau tambah Lagi satu disini Adik-adik ya Misalnya ini adalah Garis tinggi Ini tingginya Maka sudah Kita ketahui bersama Bahwa Luas Segitiga A B C itu Adalah Seperti Dua Ala Sekali Tinggi Nah ini Pengetahuan yang Sudah kita ketahui Tetapi Yang saya gunakan disini Adik-adik Adalah ini ya Perhatikan Ada tiga Luas segitiga A B C Itu sama dengan Kita menggunakan Aturan sin ya Seperti dua Jika misalnya Ini segitiga B C Panjang sisi B C Saya sebut Misalnya Sisi A Kemudian Panjang Sisi A C Itu saya sebut Sebagai sisi B Dan panjang Sisi A B Itu saya sebut Sebagai sisi C Dan sudut C A B Itu saya sebut Sudut A Dan sudut A C B Saya sebut Sebagai sudut C Serta Sudut C B A Atau sudut A B C Saya sebut Sebagai sudut B Maka Luas segitiga Bisa juga Kita rumuskan Seperti ini Yaitu sama dengan Seperti dua A Kali Seperti dua Kali A Kali dengan Sisi C Ini ya Ada ada Sisi C Nah ini Dikali lagi Dengan Sin Sudut Yang diapit oleh Sisi A Dan Sisi C Yang mana itu Yang diapit oleh Sisi A Dan Sisi A Dan Sisi C Tentu adalah Sudut B Jadi ini Rumus luas Segitiga yang lain Yang pertama Atau Bisa juga Luas Sama dengan Seperti dua A Kali B Kali Sin C Nah jadi Sudut yang diapit oleh Sisi A Dan Sisi B Adalah Sudut C Itu kita gunakan Kemudian yang ketiga Ada ada Bisa juga kita menggunakan Rumus luas Segitiga Seperti dua B Kali C Kali Sin A Oke Saya berikan Penguatan ya Penegasan Coba diperhatikan Saya kasih warna Merah Jika sudut Apa Jika sisinya A dan C Maka Sudutnya itu Adalah B Jika Sisinya A Dan B Maka Sudut yang diapit Itu adalah tentu Sudut C Jika sudut Sisinya Adalah B Dan C Maka sudut yang diapit oleh Kedua sisi ini Adalah Sentulah Sisi A Begitu ya Paham ya Adik-adik Semuanya Baik Adik-adik Semuanya Sekarang Saya akan Membahas Bagaimana Cara menemukan Rumus Sin Alpha Ditambah Dengan Beta Ini ya Pengacar Menemukan ini Untuk Bisa menemukan Ini Adik-adik Sekalian Saya Gambarkan dulu Sebuah Segitiga Ya Perhatikan Segitiganya Kita Gambar dulu Sisinya Terima kasih Jadi saya Ulangi Ini Ya Baik Adik-adik Sekalian Ini Saya Berikan Dulu Nama Pada Segitiga Ini Nah Disini Saya Beri Sudut Sudut A Disini Adalah Sudut B Disini Adalah Sudut C Nah Sekarang Sedangkan Disini Adalah Sudut D Kemudian Ini Adalah Siku-siku Disini Juga Siku-siku Nah Kemudian Adik-adik Sekalian Kemudian Panjang Sisi CD Ini Panjang Sisi CD Saya Berikan Nama Adalah Sisi T Nah Sekarang Untuk Memudahkan Kita Adik-adik Mengidentifikasi Sudut ACB Sudut ACD Adalah Alpha Ini Saya tuliskan Sebagai Sudut Alpha Kemudian Sudut DBC Itu Saya Tuliskan Sebagai Sudut Beta Tentu Sudut ACB Adik-adik Sudut ACB Adalah Alpha Tambah Beta Bisa Ya Dimengerti Sampai Disitu Sehingga Adik-adik Coba Sekarang Perhatikan Segitiga Perhatikan Segitiga ADC Ini Segitiga ADC Pada Segitiga ADC Ini Pada Segitiga ADC Tentu Berlaku Bahwa Sebentar ya Saya berikan dulu Nama Panjang Sisi Sisinya Panjang Sisi BC Saya beri Nama Dengan Sisi 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 Kemudian Panjang Sisi AC Saya beri Nama Sisi B Kemudian Panjang Sisi AB Ini Panjang Sisi AB Saya beri Nama Dengan Ini Panjang Sisi AB Ini Saya beri Nama Dengan Sisi C Oke Nah Pada Segitiga Sekarang Perhatikan Segitiga ADC Ya Adi-ade Perhatikan Segitiga Yang mana ADC Ini Apa yang Kita Mau lihat Disana Pada Segitiga ADC Yang ini Adi-ade Disini Berlaku Bahwa Cos Alpha Itu Seperti Pengantar Yang sudah Saya beritahu Tadi Sudah Saya jelaskan Tentu Cos Alpha Disini Pada Segitiga ADC Itu Adalah T T Per B Oke Kemudian Pada Segitiga DBC ADC Tentu Berlaku Juga Bahwa Cos Beta Cos Beta Adalah T Per A Oke ADC Paham Ya Nah Sekarang Kemudian Luas Segitiga Ini berikutnya Yang kedua Yang pertama Yang kedua Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Saya tulis disini Saja Luas Segitiga AD ADC Luas Segitiga ADC Itu Sama Dengan Ingat Tadi ADC ADC Sisi yang Mengapit Sudut Alpha Adalah Sisi T Dan Sisi B Jadi Ini sama Dengan Seper Dua Kali Sisi T Kali Sisi B Kali Sin Alpha Ya Oke Sampai Sini Paham Sekarang Berikutnya Lagi Luas Segitiga D B C Yang mana itu Luas segitiga DBC Coba Diperhatikan Luas segitiga DBC Yang ini Oke Yang ini Ini ya DBC Nah berapa Luasnya Itu Kita mau Hitung Sekarang Luasnya Sama Dengan Seper Dua Sudut Yang mengapit Sudut Beta Adalah Sisi T Dan Sisi A Sehingga Luasnya Adalah Seper Dua Kali T Kali A Kali Sin Beta Oke Adik-adik Sekalian Kemudian Berikutnya Adalah Luas Segitiga ABC Ini Luas Segitiga ABC Perhatikan Ini ya Luas Segitiga ABC Ini ya ABC Segitiga Yang paling Besar Ini adalah Sama Dengan Seper Dua Sisi Yang mengapit Sudut Alpha Tambah Beta Ini Alpha Tambah Beta Ini Sudutnya Alpha Tambah Beta Adik-adik Ini Alpha Tambah Beta Yang mengapit Sisi itu Adalah Sisi B Dan Sisi A Sehingga Luasnya Sama Dengan Seper Dua A Kali B Kali Sin Alpha Tambah Beta Kemudian Adik-adik Diperhatikan Lagi Bahwa Faktanya Ini sebagai Fakta Luas Segitiga ABC Ini Sama Dengan Luas Segitiga ABC Secara Keseluruhan Ini ya Itu Sama Saja Luas Segitiga ADC ADC Ditambah Dengan Luas Segitiga Luas Segitiga D BC Ya Oke Luas Segitiga D BC Nah Sekarang Kita Tempatkan Semua Luas 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 Tadi Hasil Luas Sesuai Hasil Perhitungan Kita Luas Segitiga ABC ADC Itu Adalah Seper Dua Kita Ganti Dengan Warna Yang Lain Yang Warna Oke Luas Segitiga ABC Ini Ini adalah Seper Dua Kali A Kali B Kali Sin Alpha Tambah Beta Oke Kemudian Luas Segitiga ADC Ini Luas Segitiga ADC Sama Dengan Seper Dua Kali T Kali B Kali Sin Alpha Ditambah Sekarang Luas Segitiga D BC Luas Segitiga D BC Ini Luas Segitiga D BC Perhatikan D BC Sama Dengan Ini Seper Dua T Kali A Sin Beta Oke Sama Dengan Seper Dua Kali T Kali A Kali Sin Beta Oke Ya Sekarang Boleh kita kasih Naik Ya Adik-adik Sekarang Diperhatikan Ya Kedua Ruas Ini Saya Bagi Semua Dengan Seper Dua Dulu Ya Habis Ini Habis Juga Ini Habis Juga Ini Ya Setelah Itu Adik-adik Kedua Ruas Saya Bagi Dengan A Kali B Sehingga Didapat Lah Disini A Kali B Kali Sin Alpha Tambah Beta Ini Dibagi Dengan A Kali B Disini Juga T Kali B Kali Sin Alpha Dibagi Dengan A Kali B Ditambah T Kali A Kali Sin Beta Bagi Dengan A Kali B Baik Nah Coba Kita Sedernakan A Kali B Ini Habis Ya Kemudian Untuk Bagian Yang Ini B B B B B B Satu Kemudian Disini A Yang Habis Sehingga Tinggallah Sin Alpha Tambah Beta Sama Dengan T Per A Kali Sin Alpha Ditambah Dengan T Per B Kali Sin Beta Adek Adek Sekarang Yang harus kita perhatikan ini adalah T Per A Berapa sih nilainya T Per A Itu Adalah Nilainya T Per T T Per A Itu Ternyata Sama Dengan Cos Beta Oke Kita ganti Dengan Cos Beta Nah Sekarang Ini Kita ganti Dengan Cos Beta Oke Kali Kemudian Ini Tetap Kita tulis Sin Alpha Tambah Nah Sekarang T Per B Lagi Berapa Nilainya T Per B Nah Coba kita lihat T Per B Tadi ada Kita sudah Hitung T Per B Itu Ternyata Sama Dengan Cos Alpha Ini Sama Dengan Cos Alpha Oke Jadi Ini Ternyata Sama Dengan Cos Alpha Dikali Dengan Sin Beta Oke Nah Inilah Hasilnya Sin Tambah Beta Inilah Yang Tadi Yang Kita Temukan Sekarang Sudah Ditemukan Supaya Baik Bentuknya Adek Ini Saya Tuliskan Kembali Ini Dengan Warna Putih Sin Alpha Tambah Beta Ini Bisa Ditulis Karena Perkelian Itu Komutatif Adek Cos Beta Kali Sin Alpha Karena Dalam Abjad Lebih Dulu Alpha Daripada Beta Saya Tuliskan Sin Alpha Dulu Sin Alpha Kali Cos Beta Ditambah Ini Sudah Bagus Cos Alpha Kali Sin Beta Oke Adek Adek Inilah Rumus Yang Tadi Kita Tuliskan Yang Kita Mau Temukan Sekarang Kita Sudah Temukan Ini Ya Alhamdulillah Ini Ya Oke Jadi Sekali Lagi Sin Alpha Tambah Beta Itu Kita Sudah Temukan Hasilnya Sama Dengan Sin Alpha Kali Cos Beta Ditambah Cos Alpha Dikali Dengan Sin Beta Nah Yang Kedua Adek Adek Bagaimana Caranya Menemukan Yang Sudut Selisih Nah Sekarang Saya Tuliskan Dulu Kembali Bahwa Kita Sudah Temukan Tadi Yang Pertama Ini Sin Alpha Tambah Beta Hasilnya Tadi Berapa Adek Adek Sudah Kita Temukan Adalah Sin Alpha Dikali Cos Beta Ditambah Cos Alpha Dikali Dengan Sin Beta Nah Sekarang Yang Kedua Bagaimana Lagi Menemukan Sin Alpha Dikurang Beta Caranya Seperti Ini Diperhatikan Dengan Baik Supaya Tidak Ketinggalan Caranya Seperti Ini Sin Alpha Dikurang Beta Ini Kita Rubah Bentuknya Menjadi Sin Alpha Ditambah Jadi Kurang Jadi Tambah Tambah Dengan Min Beta Alpa Tambah Min Beta Itu Artinya Sama Saja Alpha Kurang Beta Nah Dengan Menggunakan Rumus Satu Yang Sudah Kita Temukan Tadi Maka Ini Didapat Kalau Alpha Beta Beta Sehingga Didapat Jawabannya Sin Alpha Kali Cos Cos Apa Cos Min Beta Ditambah Cos Alpha Kali Sin Min Beta Nah Disini Ada sedikit Masalah Ya Ini Cos Min Beta Nah Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Kalau Cos Min Beta Di Kuadran Ke 4 Itu Sama Saja Dengan Cos Beta Sin Sendiri Maksud saya Yang Ini Ada Ini Saya Tuliskan Disini Ingat Ya Kita Sudah Pelajari Pada Identitas Trigonometri Kemarin Bahwa Cos Min Beta Itu Itu Sama Saja Dengan Cos Beta Nah Ini Kuadran Ke 4 Ya Ini Yang Kedua Kalau Sin Min Beta Itu Sama Dengan Min Sin Beta Kenapa berubah menjadi min sin? Karena sin di kuadran keempat itu adalah negatif Oke, ini untuk sebagai punya peringatan Sehingga hasilnya adalah Ini kita teruskan Sin alfa Ini sendiri adalah cos beta Ditambah cos alfa kali Ini berubah menjadi min sin beta Oke, selanjutnya Sama dengan sin alfa kali cos beta Nah, sekarang Plus cos alfa dikali dengan min sin beta Tentu hasilnya adalah min ya Min cos alfa kali sin beta Sehingga didapatlah Bahwa sin alfa kurang beta Sama dengan sin alfa kali cos beta Dikurang cos alfa kali sin beta Oke, adik-adik bisa ya Hanya kedua rumus yang tadi sudah saya sampaikan di awal Ini kita sudah temukan semuanya Oke, adik-adik demikianlah Caranya menemukan rumus sudut jumlah dan sudut selisih pada sinus ya Sebagai kesimpulan dan bagaimana cara menggunakannya adik-adik Saya tunjukkan ya Contohnya Nah, sebagai penegasan Saya tuliskan kembali lebih dulu ya Adik-adik Supaya kita bisa menghapalnya dengan mudah Ingat tadi ya Pertama rumus yang kita sudah dapatkan adalah Sin alfa tambah beta Sama dengan sin alfa cos beta ditambah Cos alfa kali sin beta Jadi si, si, ko, ko, si Kemudian yang kedua Bagaimana kalau misalnya selisih Ya, alfa dikurang beta Pada dasarnya sama saja dengan jumlah Coba saya tunjukkan ya Tadi kita sudah temukan bersama Ini sama saja ya Kalau begitu Apanya yang berbeda Ternyata yang berbeda hanya ini saja ya Adik-adik Nah, saya berikan penegasan Kalau tambah Itu disini juga tambah Tapi kalau kurang Disini juga kurang Oke Jadi sin dan Sin jumlah dan sin selisih Sama saja yang berbeda hanya Satu plus satu kurang Nah, sekarang coba kita lihat contohnya Tentukanlah Nilai Dari Ya Nilai dari apa Misalnya Sin 75 derajat Nah Sebelumnya Ini kita kategorikan Bukan sudut Istimewa Sudut istimewa itu adalah 0 30 derajat 45 derajat 60 derajat Dan 90 derajat 75 bagaimana? Sin 75 Sekarang ini kita bisa Jawab dengan cara Seperti ini Ya, perhatikan Adik-adik Sin 75 Ini salah satunya bisa dibuat Menjadi sin 45 Ditambah 30 ya Derajat Oke Paham ya? Jadi 75 Menjadi 45 Kenapa dirubah menjadi 45 Dengan 30? Kenapa bukan 90 Di kurang 15? Nah, karena 15 juga bukan Istimewa ya Nah, ini 75 dirubah menjadi 45 Tambah 30 Nah, sekarang Anggaplah ini 45 adalah alpha Dan 30 adalah beta Sehingga hasilnya adalah Sin 45 Kali cos 30 Kalau tambah Tetap tambah Cos 45 Kali sin 30 Oke Jawabannya adalah Se per 2 Akar 2 Kali se per 2 Akar 3 Ditambah Cos 45 adalah Se per 2 Akar 2 Sin 30 adalah Se per 2 Nah, jadi Kalau ini tadi adalah Kita anggap sebagai alpha Ini adalah beta Nah, ini adalah alpha Beta Alpha Beta Si Kokosi Nah Sekarang kita teruskan Se per 2 Akar 2 Kali se per 2 Akar 3 Tentu Seperempat Akar 2 Kali akar 3 Ditambah Dengan Seperempat Akar 2 Kalau kita sederhanakan ini Bisa dipaktorkan ya Menjadi Seperempat Akar 2 Dikali Seperempat akar 2 Kali berapa Supaya hasilnya Sama dengan ini Tentu Jawabannya Akar 3 Seperempat akar 2 Kali berapa Supaya dapat Seperempat akar 2 Tentu Jawabannya adalah 1 Nah Inilah Adik-adik Sin 75 itu Ternyata Hasilnya seperti Ini Nah Bagaimana lagi Kalau misalnya Nah sampai disini Sebelum kita lanjut Dimengerti ya Adik-adik Semuanya Jangan lupa ya Setelah menonton video ini Disare kepada teman-temannya Supaya banyak yang bisa Mendapatkan manfaat dari video ini Dan jangan lupa Disubscribe ya Oke Contoh selanjutnya Bagaimana lagi Caranya Menentukan Misalnya Ini Sin 15 Derajat Nah Sin 15 Derajat ini Adik-adik Bisa kita Tuliskan menjadi Sin 45 Dikurang 30 Derajat Atau Sin 15 Itu bisa juga Sin 60 Dikurang 45 Derajat ya Terserai Yang mana yang kita Mau gunakan Sehingga Sekarang Kalau kita Teruskan ini Nah tentu yang Harus kita gunakan adalah Sin Alpha Dikurang Beta tadi ya Apa tadi jawabannya Sin Alpha Dikurang Adalah Sin Alpha Cos Beta Dikurang Cos Alpha Sin Beta Nah sekarang Ini adalah Alpha Ini adalah Beta Jadi jawabannya adalah Sin 45 Kali Cos 30 Dikurang Cos 45 Kali Sin 30 Jawabannya berapa Adek-adek Sin 45 1 per 2 Akar 2 Cos 30 1 per 2 Akar 3 Cos 45 Adalah 1 per 2 Akar 2 Sin 30 Adalah 1 per 2 Oke Adek-adek Dan kita Kalikan Bisa juga Dituliskan Seperti ini ya 1 per 4 Akar 6 Akar 2 Akar 3 Akar 6 Dikurang 1 per 4 Akar 2 Atau 1 per 4 Kali Akar 6 Dikurang Akar 2 Boleh juga Seperti itu Sin 15 Derajat Oke Adek-adek Bisa dimengerti Sampai disini Demikianlah Bagaimana Caranya Kita Menemukan Rumus Sin Jumlah Dan Sin Selisih Adek-adek Sekalian Yang mana Itu tadi Rumusnya Yang Menjadi awal Pembelajaran kita Yang ini ya Adek-adek Ini Bagaimana Caranya Menemukan Kedua Rumus ini Ini sudah Saya Jelaskan Dengan Tuntas Dan Detail Semoga Pembelajaran kita Kali ini Bisa semuanya Dipaham Dengan baik Dan Memberikan Mampat Kepada Banyak Orang Oke Adek-adek Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh